Shalom saudara saudari yang terkasih Sebelum kita memulai firman Tuhan Mari kita bersatu di dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus Engkau telah melindungi kami dari tadi sampai sekarang Tuhan sebentar lagi kami mau mendengarkan firmanmu Ajari kami dengan kuasa roh kudusmu Dan mampukalah aku untuk menyampaikan firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bacaan Alkitab kita hari ini Yang ambil dari kitab perjanjian lama Yaitu Kitab Ilimia 1 ayat 5 sampai 8 Begini firman Tuhan Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah mengunduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berbicara Tuhan berbicara Tuhan berbicara Tuhan Dan apapun yang kupintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan Jangan takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau Demikian firman Tuhan Shalom saudara saudara saudariku yang terkasih Pernahkah kalian melihat pupuk tanaman? Pupuk tanaman merupakan unsur dari zat kimia Yang bentuknya kecil-kecil Tapi manfaatnya besar untuk menyumburkan tanaman Ketil tapi ia berguna atau menjadi berkat Saudara saudariku yang dikasihi Tuhan Bahan renungan kita pada hari ini Berbicara mengenai seorang Yerimia yang masih muda Tapi sudah diutus Tuhan untuk menjadi seorang nabi Awalnya Yerimia takut Tidak percaya diri Ragu-ragu Dan sempat ingin menolak Tapi oleh karena kuasa Tuhan Ia dimampukan dan menjadi nabi besar Nabi Yerimia pun menjadi berkat Bagi bangsa Yehuda dan kita juga sampai saat ini Saudara saudariku yang dikasihi Tuhan Kita pun bisa menjadi berkat kepada sesama-sesama kita Walau kita masih kecil Mudah Merasa tidak punya apa-apa Tidak percaya diri Ragu-ragu Lain sebagainya Tetapi Kalau Tuhan sudah memutus kita Dan memberi kuasa kepada kita Maka kita pasti akan dimampukan oleh Tuhan Kita bisa menjadi berkat dari hal yang kecil Misalnya kepada adik kita Sayang kepada adik kita Mau membantunya Membantu orang tua Misalnya Mau menyapu rumah Membersihkan tempat tidur Rajin belajar Bisa juga menyuci Itu juga sudah menjadi berkat bagi keluarga kita Di masa wabah virus corona ini Kita juga bisa menjadi berkat dari hal yang kecil Dengan kita mau memakai masker Rajin cuci tangan Dan mau jaga jarak dengan orang lain Itu juga sudah menjadi berkat bagi sesama-sesama kita Dan juga diri kita sendiri Kita telah dipilih oleh Tuhan Dan sejak dalam kandungan Oleh sebab itu Kita pasti dimampukan oleh Tuhan Asal kita bersedia Jangan pernah takut untuk menjadu berkat Jangan pernah ragu Untuk mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan Saudara-saudariku yang terkasih Tuhan dari sejak lama telah menetapkan kita Untuk menjadi berkat Artinya Hidup kita Adalah rencana yang indah Yang telah dipilih oleh Tuhan Tidak ada alasan untuk menolak panggilan Tuhan Jadi Saudara-saudariku yang terkasih Mari kita mau menjadi berkat Seperti yang Tuhan inginkan Percayalah Kita pasti akan dimampukan Sebab kita Lahir untuk menjadi berkat Amin Mari kita bersatu di dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus Engkau telah mendungi kami dari awal sampai sekarang Tuhan Yesus Kami telah selesai mendengarkan firmanmu Tuhan Yesus Mampukalah kami menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin